Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Oca M Channel Jokowi diingatkan jangan sampai tinggalkan warisan buruk Takut ormas radikal Negara harus punya wibawa Deni Sirikar Gerombolan orang bodoh gila agama dibiarkan naik motor masuk tol Jalap tudingan jutaan orang dibayar jemput HRS Babi Saya hanya bisa komentar untuk manusia Pocok1.id Jokowi diingatkan jangan sampai tinggalkan warisan buruk Takut ormas radikal Negara harus punya wibawa Pocok1.id Pegiat media sosial Deni Sirikar mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak Meninggalkan warisan buruk sebagai pemimpin yang takut pada ormas radikal Penulis buku Tuhan dalam secangkir kopi itu menyebut Jokowi telah menorehkan banyak prestasi yang akan menjadi warisan baik Pak Ed Jokowi, Bapak sudah tinggalkan banyak legasi seperti Bapak Infrastruktur Bapak rakyat kecil dan banyak lagi Kata Deni Sirikar Melalui akun Twitter miliknya Deni Sirikar 7 Rabu 11 November Jangan sampai tertinggal legasi buruk seperti Bapak yang takut pada ormas Sambung Deni Deni meminta Jokowi agar tidak membiarkan ormas radikal tumbuh di Indonesia Jika dibiarkan ormas tersebut akan semakin besar Negara harus punya wibawa Jangan diam saja lihat ormas radikal makin hari makin membesar Pinta Deni Pria yang biasa dipanggil sebagai Panglima Cebong ini Mewanti-wanti agar Indonesia tidak mengalami kehancuran Seperti yang menimpa Surya, Libya, dan Afganistan Surya, Libya, dan Afganistan punya pola awal yang sama dengan Indonesia sekarang Kata Deni Jika pemerintah terlambat sadar kata Deni Ribuan nyawa terancam hilang Negara diam dengan berkembangnya paham dan kelompok radikal agama Pada saat mereka sudah besar baru dipukul keras Akhirnya serangan balik mematikan Pada saat negara sadar Ribuan nyawa sudah melayang Pungkas Deni Siregar Deni Siregar Kerombolan orang bodoh gila agama dibiarkan naik motor masuk tol Pegiat media sosial Deni Siregar mengomentari penutupan akses menuju Bandara Soekarno-Hatta oleh penjemput Imam Besar EPI Deni Siregar menyebut masa penjemput terlihat banyak karena dimobilisasi dari daerah Penjemputan itu dimobilisasi digerakkan dari daerah-daerah menuju bandara Supaya kelihatan banyak dan besar kata Deni Siregar melalui akun Twitter pribadinya Deni Siregar 7 selasa 10 November Ia menyebut masa dimobilisasi untuk membangun citra Habib Rizik yang terseret sejumlah kasus Mereka datang bukan karena kecintaan dananya emang lumayan Tapi itu sebagai investasi untuk membangun citra baru supaya cejak-cet seksnya hilang Cetus Deni Deni juga menyoroti banyaknya anak-anak yang dilibatkan dalam penjemputan Habib Rizik Ia membagikan foto belasan anak berpakaian serba putih layaknya Laskar EPI Kapan negara bisa dengan tegas melindungi anak-anak dari hal beginian Mereka korban Waktu bermain mereka diperkosa Tidak boleh sekolah karena pemerintah takut corona Tapi ketika dibawa ke calan tidak ada yang bersuara katanya Ia mengkritik penjemput yang masuk tol dengan menggunakan sepeda motor Bahkan para penjemput juga menutup akses menuju bandara Gerombolan orang bodoh gila agama dibiarkan naik motor masuk tol Menutup akses menuju bandara Menguasai bandara internasional Merusak tanpa ada hukuman Kata Deni Paed Muhammad Mahfud Biarkan saja mereka Kita lihat akan sebesar apa mereka nanti Karena negara diam saja dan tidak punya wibawa Pungkas Deni Siregar Jawab tudingan jutaan orang dibayar jemput HRS Saya hanya bisa komentar Haikal Hasan atau Babe menjawab tudingan orang-orang yang menyebut jutaan orang yang menjemput Habibrizik didanai dan dimobilisasi Seperti diketahui salah seorang pekiat media sosial yang diketahui bernama Deni Siregar mengunggah pernyataan kontroversial dengan menyebut Masa yang menjemput Habibrizik ke bandara didanai dan dimobilisasi Menjawab tudingan ini Ustadz Haikal Hasan membuat cuitan di Twitter Selasa malam 10 November Cuitan ini terlihat beberapa kali diunggah dalam rentang waktu yang pendek Dalam cuitan ini Haikal Hasan tak secara nyata menyebut nama seseorang Namun beberapa netizen mengirimkan gambar dan postingan Deni Siregar dalam kolom komentar Haikal Hasan Saya diminta untuk menjawab komentar yang mengatakan penjemputan beliau ada yang mendanai Maaf, saya harus menjawab Saya hanya bisa memberi komentar untuk manusia Tegas Haikal Hasan Menurut Babe, dia juga minta komentar terkait itu dengan bahwa cuitan orang yang menjemput Habibrizik ke bandara suta merupakan mobilisasi Saya diminta untuk menjawab komentar yang mengatakan penjemputan beliau dimobilisasi Maaf, saya harus menjawab Saya hanya bisa memberi komentar untuk manusia jelasnya Haikal Hasan juga menyinggung chat yang pernah menerpa Habibrizik siap beberapa tahun lalu Saya diminta untuk menjawab komentar yang mengatakan imam besar atau HRS ada aib kasus chat Maaf, saya harus menjawab Saya hanya bisa memberi komentar untuk orang yang masih punya akal katanya Sementara itu, pekiat media sosial Deni Siregar mengatakan Ribuan masa yang datang dari luar daerah untuk penjemputan Merupakan masa yang dimobilisasi Mereka datang bukan karena kecintaan kepada Habibrizik Penjemputan itu dimobilisasi digerakkan dari daerah-daerah menuju bandara Supaya kelihatan banyak dan besar Mereka datang bukan karena kecintaan Dananya memang lumayan Tulis Deni Siregar di Twitter selasa 10 November Bukan saja itu Deni bilang mobilisasi masa dilakukan agar membangun citra untuk Habibrizik Dengan begitu kasus dukaan chat mesumnya akan hilang Itu sebagai investasi untuk membangun citra baru Supaya sejak chat seksnya hilang Tulis Deni Siregar Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!